Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Kali ini kami akan membahas mengenai salah satu pejuang dari Tanah Batak Beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional kedua dari Tanah Batak setelah sisi Ngemangaraja Informasi ini kami sampaikan sebagai pembelajaran sejarah Dan juga mengenal lebih dekat tentang tokoh pejuang dari Tanah Batak Serta bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semuanya Tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Dr. Ferdinand Lumban Tobing Siapakah beliau? Langsung simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak Dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Dr. Ferdinand Tobing lahir di Sibuluan, Tapanuli Tengah pada tanggal 19 Februari 1899 Beliau merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara Pada usia lima tahun, Ferdinand Tobing dibawa oleh ayah angketnya yang bernama Jonathan Pasanea ke Depok Dan disekolahkan di Sekolah Dasar Belanda Ferdinand Tobing kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia Semasa menempuh pendidikan di Stovia, ia bergabung di organisasi Jong Batak Yang anggotanya merupakan siswa-siswa Stovia yang berasal dari Sumatera Utara Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1924 Ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Sentrale Burgelich Zikenwis Sekarang rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Setelah menjadi dokter di CBZ beberapa tahun, ia kemudian sering dipindah tugaskan Pada tahun 1935, Dr. F. L. Tobing pun dipindahkan lagi ke daerah Tapanuli yang merupakan tanah kelahirannya Di daerah Tapanuli, pertama-tama ia ditempatkan di Padang Sidempuan Kemudian dipindahkan ke Sibolga, ibu kota Kare Sidenan Tapanuli Pada masa pendudukan Jepang, Dr. F. L. Tobing pun diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan Romusa Ia menyaksikan bagaimana sengsaranya nasi para Romusa yang dipaksa membuat benteng di teluk Sibolga F. L. Lumban Tobing juga melihat sendiri penderitaan saudara-saudara setanah airnya Yang dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah Meski badan para pekerja sudah tinggal tulang yang dibalut kulit Tetapi mereka tetap diperlakukan sewenang-wenang Sebagai dokter, ia tidak lagi berpikir hanya mengobati penyakit fisik Tetapi bagaimana caranya menggelorakan semangat untuk melawan penjajah Ia kemudian melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang Akibatnya, ia dicurigai dan termasuk dalam daftar orang terpelajar Tapanuli yang akan dibunuh oleh Jepang Akan tetapi, ia lolos karena berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi Jepang yang jatuh dari kendaraan Oleh karenanya, Ferdinand diangkat menjadi anggota Shusangikai atau Dewan Perwakilan Daerah Dan juga sebagai Chousangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat Tapanuli pada November 1943 Atas jasanya yang telah menyelamatkan seorang polisi Jepang yang terluka tersebut Di awal kemerdekaan, Dr. F. L. Tobing diangkat menjadi residen Tapanuli Sejak Oktober 1945 Namun, pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia Mereka berusaha kembali merebut kemerdekaan Indonesia Dengan melancarkan agresi militer Belanda I dan II Pada awal revolusi, Dr. F. L. Tobing berperan aktif mempertahankan kemerdekaan Selanjutnya, pada agresi militer Belanda II Dr. Ferdinand kemudian diangkat menjadi gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan Ia pun memimpin perjuangan gerilya di hutan dan di gunung Selain itu, di masa-masa revolusi kemerdekaan Ia juga pernah menjabat beberapa jabatan penting Ke negaraan seperti Menteri Penerangan Menteri Negara Urusan Transmigrasi Menteri Urusan Daerah Dan Menteri Kesehatan Pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo I Dr. F. L. Tobing meninggal di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1962 Pada usia 63 tahun Ia dimakamkan di Desa Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Namanya kemudian diabadikan di sebuah rumah sakit umum di Sibolga Dan Bandar Udara di Pinangsori, Tapanuli Tengah Ia kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional Pada tanggal 17 November 1962 Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 361 Tahun 1962 Sekian informasi mengenai Dr. Ferdinand Lumban Tobing Semoga informasi ini dapat memberikan kita motivasi dan pengetahuan untuk kita semuanya Horas dan Maulia Teh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!